Intro Benjir Bandang disertai lumpur di kecamatan Malaka Tengah dan Malaka Barat hingga kini belum juga surut. Warga yang dievakuasi mulai kehabisan bahan makanan, mereka terus berharap adanya bantuan makanan dan air bersih. Beginilah kondisi tempat tinggal warga akibat luapan sungai Benenain di Kabupaten Malaka. Air masih terus menggenangi ratusan rumah warga di desa Fahiluka yang merupakan daerah terparah akibat luapan sungai. Benjir ini juga mengakibatkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan harus dievakuasi ke tempat pengungsian. Sementara itu kondisi warga yang memilih bertahan di rumahnya mengaku hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Kondisi mereka juga makin memprihatinkan karena mulai kesulitan mendapatkan makanan dan air bersih. Naik pada tanggal 4 pagi jam 1.00-1.00, dia naik. Habis itu langsung banjir itu meluap memang. Akhirnya dan sekarang ini masyarakat sebagian besar yang kekurangan makanan. Ini karena air gini juga dan juga sementara dari pemerintah juga belum bisa membawa bantuan-bantuan kepada masyarakat yang ada. Warga terus berharap adanya bantuan tanggap darurat secepatnya seperti makanan dan air bersih, serta pakaian layak pakai karena semua harta benda mereka hilang tersapu banjir bandang. Dari Kebupatan Malaka, Stefano Stilepayong, Tim Ainews, Maborgan.